Sekor sapi milik warga di Kabupaten Mojokerto masuk ke sumur saat akan digembala di kebun dekat rumah. Evakuasi sapi berlangsung hingga 2 jam. Sapi berhasil dikeluarkan, namun akhirnya mati karena terlalu lama di dalam sumur. Seekor sapi milik warga desa Wonoda di Kabupaten Mojokerto masuk ke sumur sedalam 10 meter saat akan digembala pemiliknya di belakang rumah. Akibat sempitnya diameter sumur, sapi ditemukan dalam kondisi melingkar dan terjepit. Evakuasi sapi betina ini sampai melibatkan petugas pemadam kebakaran setelah warga gagal mengeluarkan sapi yang berukuran cukup besar ini. Pemilik sapi mengaku sapinya tiba-tiba mengamuk dan berlari saat akan digembala ke ladang rumput langsung masuk ke dalam sumur. Setelah 2 jam petugas akhirnya berhasil mengeluarkan sapi dari dalam sumur, namun sayang sapi akhirnya mati sesaat setelah dikeluarkan. Diduga sapi mati karena terlalu lama dalam sumur yang sempit. Petugas pun sempat kesulitan mengeluarkan sapi dari dalam sumur. Ya, kesulitannya tadi karena diameter sumur sekitar 1,5 meter dan kesalamannya sekitar 10 meter, kurang lebih 10 meter. Jadi, agak sedikit memakan waktu. Kita harus berhati-hati seperti itu. Pihak relawan dan gamkar menyerahkan sapi pada pemiliknya. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, INews, melaporkan.